Hmm kira-kira 100 ketapang cukup gak ya buat ikan-ikan aku yang sedikit ini Hmm karena kita sama-sama gak ada yang tau gimana kalau kita buktiin langsung Kali ini aku udah beliin 100 ketapang buat ikan aku yang sedikit ini guys Nah ketapangnya ada dimana langsung aja aku tunjukin disini Jadi ini total ada 100 ketapang ya Nah untuk membuktikan supaya ini dibilang gak gimmick ini Ini aku belanja 100 ini gengs Ini ya ini contoh yang kosong kita cek semuanya ini kalau ada isinya Tuh Ini full 100 ada isinya semua gengs Burat Nah sekalian nih aku biar tunjukin ke kalian aku udah tunjukin bahwa ini ya Kotak kosong buat ngecek isinya beneran ketapang atau air biasa Nah ini masih segelan kita buka Susah juga nih Nah tuh Nih kita buka Wow muncret Nih ya ini ketapang nih ya Ini biarin aku buka kelamaan nih aku tunjukin semuanya Tuh 100 ketapang Kira-kira cukup buat berapa ikan nih gengs Nih aku tunjukin semuanya Semua ini isinya ketapang nih gengs Random tuh Bukan teh ya ini ketapang Karena nanti kita juga bisa lihat progresan ikannya bakalan jadi seperti apa Buat satu lagi nih aku tunjukin Nih aku ambil rata ya Dari depan sampai ke belakang Yuuuh full ketapang Langsung aja kita cek di ikan-ikan kita Kira-kira 100 ketapang cukup buat berapa Teng sih yuk Nah langsung kita cek ke teng-tengin sini ya gengs Nah ini aku mau masukin Disini sebenernya masih kosong-kosong sih Tapi gak apa-apa kita siapin dulu aja Akhirnya aku enggak tahu nanti mau bakal aku kasih maru atau daftuavan atau ranti aku enggak ngerti Nah sebenernya ini ikannya tuh aku lupa lagi sebenernya ini ikannya udah ada yang kejual gengs Cuma ya nanti aku ambilin di stok aku yang lainnya Oke total kedua Kita isi semuanya Lanjut batal berikutnya Oke kita lanjut ke teng yang berikutnya ya gengs di sebelah sini Nah untuk Husky ini si maru Galaxy kita gak perlu pakai kasih ketapang ya gengs Jadi aku langsung mulai dari sini dulu aja Kita lihat ke pekatannya Sudah habis berapa ketapang kita gengs Nah disini ada maru riau Ini kita kasih dua botol deh gengs Dari satus masih tersisa banyak Harusnya ini cukup beteng kita yang sedikit Lanjut ke sebelahnya disini ada ikan goib Nah ini karena belum aku siapin juga ikannya Nah kita siapin dulu aja airnya Karena ikan yang bagus adalah mereka nyaman di airnya ya Oke karena baterainya habis sudah diganti Langsung aja kita masukin di Asia Tika Platinum ya gengs Ini karena platinum kita gak perlu pakai banyak-banyak Cukup sedikit aja Nah dibawah ini ada doof-doofan Jadi kita pakai setengah-setengah aja Karena mereka gak butuh banyak gengs Hop Kita kayak maraton Oke Lanjut kita bakal ke tank yang dibawah ini ya Di 30x30 gengs Masing-masing kita kasih satu botol ketapang Langsung pekat Di bawah jasih warti juga ya Kita tambahin langsung Maraton Ini juga kita tambahin Masih tersisa 80x70an botol ketapang Sepertinya tank kita Masih sedikit Kira-kira cukup gak ya Nah ini ada pulkra nih gengs Dikasih ketapang itu juga cocok ya Untuk Mempercerah warna yellow Yang ada di pulkra Sini juga kosong Nanti kita carikan Untuk ikan-ikannya juga Nah disebelahnya Tank ini Ini ada Limbata pair Guys Nah Sebelahnya tank mereka gak disini sih Tapi Nanti bakal aku pindah Kita kasih ketapang Sini juga kosong Sini juga kosong cepet-cepet-cepet ini yang terakhir di sini Oke kalian kira itu sudah berakhir belum gengs karena yang di sebelah situ belum kita tambahin ke Tampang ya yuk berantakan bol nah disini ada limbata gengs ini kita kasih ke Tampang satu botol juga oke lanjut uh lihatlah tidak disarankan untuk yang memakai baju putih ya gengs di sini ada limbata juga limbata baby kita kasih ke Tampang yang super pekat juga oke nah sebelum kecampur sama ketapang ikannya sudah langsung lari ke ketapang ya gengs nah disini sudah aku kasih ketapang semua kecuali beberapa ikan itu memang nggak cocok ya gengs kalau dikasih ketapang jadi kita nggak bisa paksain kasih ketapang kita lanjut ke tank berikutnya ya karena ini jujur masih ada banyak banget nah kali ini aku udah siapin di sini ada lima ketapang buat akuarium ini niret terus ini juga ada lima ketapang buat akuarium siret juga di bawah ada limbata lubata udah aku siapin empat ketapang nah tapi ini kan ada akuarium aku yang lainnya nih ada siklit terus itu juga ada beberapa asiatika siklit-siklitan juga di sana aku nggak kasih ketapang ya gengs soalnya kan yang nggak cocok sama ketapang jadi kita kasih yang memang butuh ketapang aja nah langsung aja ini aku mau kasih ah karena ini kita bukanya satu-satu dulu ya nah disini ada red maru ini red maru waktu itu ada di dalam nih gengs nah ikannya aku lagi pindah ke sini karena akuariumnya dia itu pecah tuh jadi yang awalnya ada red senior di sini ini lagi aku pindahin dulu nih ini udah ada satu botol ketapang kita tambah lagi nih ini botol yang kedua ya gengs nih jarang-jarangnya aku menunjukkan ngasih ketapang nih ini BTW ukuran tanknya itu besar ya bisa kalian cek sendiri ini sekitar hampir satu meteran tuh sambil kasih tahu juga nih ke bawahnya kita lihat kepekatannya tuh ini baru dua botol ketapang ini baru dua botol ketapang gengs nih kita tambah botol selanjutnya ini udah botol ketiga mandi-mandi tuh tuh nggak kelihatan gengs ikannya lanjut botol keempat nih langsung nih biasanya kalian kalau ngasih ketapang buat ikan-ikan kalian berapa sih nih ya kurang satu botol lagi berapa kali lagi ngasihnya ini total terakhir buat akuarium pertama nih real ketapang nih ya gengs oke jadi setelah pemberian lima botol ketapang hasilnya tuh seperti ini ini kalian lihat kepekatannya terus ikannya masih kelihatan atau enggak ternyata gelap gengs nah ini langsung aja aku lanjutin kesebelahnya di sebelahnya ini ada rat nah nih ratenya itu yang pernah aku konten juga jadi ini yang gosong terus udah aku treatment juga nih ya supaya dia nggak bosen leker di bawah diam aja kita tambahin ketapang buat dia karena memang dia harusnya diketapang sih tuh ini satu botol ketapang nih gengs untuk ukuran tanknya sama ya seperti yang pertama tadi kita kasih ini ini aku langsung lanjutin di botol kedua terlalu lama kalau kita rapi-rapi wiii botol kedua kita lanjut botol ketiga nih ya ini full semuanya segelan baru aku siapin juga nih untuk diberikan ke ikan tuh nih hati-hati ya kalau misalnya mau ngasih botol-botol ketapang yang ada segelnya karena nanti kalau misalnya masuk di ikan bahaya juga uh ini masih botol keempat nih guys tapi kalian bisa lihat dong kepekatannya nih yang bilang baru harus pekat harus gelap oke kita coba apakah ini bisa bikin gelap bikin nah terakhir tuh kan bener apa aku bilang nih kalau misalnya enggak langsung kalian amankan dia bakal masuk nih ke akuariumnya habis ini kita kasih ke limbata-limbata baby yang dibawah nah 5 botol ketapang sudah habis ya gengs tuh pekat gelap sempurna tapi tidak seperti masa depan kita karena masa depan kita harus cerah seperti yang dibawah ya gengs nah kalau yang dibawah ini kita cobain 4 botol ketapang aja karena kalau misalnya dari air juga lebih dikit ya dibandingkan ikan-ikan yang size-nya besar kayak tadi di atas langsung nih kita mandiin limbata kita pakai ketapang nih gengs botol pertama kita lanjut ke botol kedua baru dua botol gengs satu botol aja kalian udah bisa lihat ya ini nanti kita bisa cek rimnya merona seperti apa apakah merah-merah gua seneng nih pasti nih satu botol terakhir habis ini kita lanjut ke tank berikutnya ini saya nggak tahu fungsinya ketapang kalau dibuat limbata itu apa bisa buat semakin mencerahkan warna rimnya terus membantu juga membantu juga untuk warna di badannya semakin gelap tapi kalau misalnya di badan nggak melulu tentang ketapang karena settingan itu juga perlu kita perhatikan ya gengs kita lanjut lagi ke tank berikutnya kita udah menghabiskan 37 ketapang jadi sisa 63 botol lagi yang belum kita pakai nah kira-kira masih bisa untuk memenuhi tank aku yang lainnya enggak ya kita langsung cek dan kasih tank lainnya nah disebelah sini ada red nah ini termasuk red yang aku pernah upload juga aku berasa bertender buka terima kasih